selamat menikmati Bocoran calon isteri Rizky The Academy yang dikatakan mirip dengan Lesti Kejora Apakah benar berita tentang isu tersebut? Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Kabar tentang pernikahan Rizky The Academy memang bukanlah rahasia lagi saat ini Semenjak teman-teman dekatnya membocorkan hal itu Isu pernikahan Rizky The Academy menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sekarang ini Pernikahan Rizky The Academy terbongkar setelah sahabatnya mengomentari postingan Instagram Rizky beberapa hari yang lalu Ia menuliskan tulisan dalam postingan tersebut Iaitu tentang mengayomi keluarga Sontak hal ini langsung diserbu oleh para netizen Tak terkecuali bagi para temannya dari kalangan selebritis Memang selama ini Rizky The Academy dikabarkan sedang tangaruf dengan salah satu perempuan Namun hal itu cukup mengejutkan adalah Ternyata Rizky sudah melakukan lamaran kepada perempuan tersebut Hal itu diungkapkan oleh salah satu sahabat media sosialnya Saat mengomentari postingan Instagram Rizky yang sedang viral saat ini Dari pemberitaan itu tak sedikit masyarakat yang terus mempertanyakan Tentang siapakah sosok wanita yang menjadi pelabuhan terakhir Rizky Setelah hubungannya kandas dengan Lesti ke Jorak Meskipun banyak juga yang berharap agar Lesti dan Rizky bisa CLBK lagi Menurut info yang beredar bahwa calon Rizky The Academy tersebut Merupakan wanita dari kalangan biasa Ia bukan penyanyi apalagi selebritis Rizky juga mengatakan bahwa kehadiran wanita itu sedikit tidak Ia sudah bisa memenuhi permintaan orang tuanya selama ini Namun hal yang cukup mengagetkan publik adalah wanita yang menjadi pilihan hati kembaran Rido ini Ternyata wajahnya mirip dengan Lesti ke Jorak Namun hal itu belum bisa dikatakan benar atau tidaknya Karena Rizky sendiri belum mempublikasikan sosok wajah calonnya tersebut Terlepas dari hal itu masyarakat berharap apapun pilihan Rizky itu merupakan yang terbaik buat Rizky dan keluarganya Dan semoga mereka bahagia sampai maut memisahkan Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh